Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 14 Amitohut Enak saja memang kalau bicara, orang muda kata Tian Di Hwasyu Tidak ada kebakaran tanpa sebab, tidak ada dendam tanpa sebab Bagaimana Pin Cheng dan kawan-kawan mampu meniadakan dendam Kalau teringat akan pembasmian kuil Xiao Lin Xi Xiantai Omonganmu memang tepat sekali, orang muda Akan tetapi tanpa adanya penyelesaian sekarang Bagaimana mungkin kita merasa aman dan tenteram di masa mendatang? Pertikaian ini memang sudah seharusnya diselesaikan sekarang juga Kalau perlu melalui pengorbanan kata seorang Tosu Han Beng tersenyum Sudah baik kalau kedua pihak dari orang-orang tua yang kaku itu mau mendengarkan ucapannya Setidaknya dia telah memberi bahan renungan untuk mereka yang sedang dikuasai nafsu dendam Dan amarah maafkan saya yang muda dan bodoh Cui locian PWE Bukankah hidup ini sekarang? Kemarin dan masa lalu hanyalah hal-hal yang lewat Sudah lapuk dan sudah mati Perlu apa dipikirkan dan dikenang lagi? Ada pun masa depan dan hari esok adalah hal-hal yang belum akan hanya khayalan dan gambaran pikiran Perlu apa dibayangkan? Yang penting adalah sekarang ini, saat ini Memang, tidak ada perubahan tanpa pengorbanan dan dalam hal ini Yang menjadi korban adalah perasaan sendiri, bukan mengorbankan orang lain, Omi Tawut Agaknya orang muda ini diam-diam memang berpihak kepada para Tosu Maka dia menghendaki agar kita melupakan semua urusan yang lalu Kalau kita teringat betapa mendiang Tian Chu Hwesio Ketua Siaulian terpaksa membakar diri sampai mati Gara-gara pengkhianatan mendiang Chun Bin Tosu Hati siapa tidak akan terbakar karena kejahatan Tosu itu demikian Seorang Hwesio berseru marah Tian Gi Hwesio lalu berkata kepada Han Beng Sudah, mingirlah, orang muda dan jangan mencampuri urusan kami Maksudmu baik, akan tetapi tidak tepat Pergilah engkau berkata demikian Tian Gi Hwesio menggerakkan tangan kirinya mendorong Tentu saja sambil mengerahkan Shin Kang agar pemuda itu terkejut dan menyingkir Akan tetapi, biarpun dari ujung lengan bajunya yang lebar itu menyambar angin yang kuat ke arah pemuda itu Ternyata sama sekali tidak membuat pemuda itu bergoyang, apalagi mundur dan terkejut Pemuda itu tetap tenang saja, bahkan ujung lengan baju itu yang balik Seperti bertemu dengan benda kuat yang menghalang tiupan angin dorongan tadi Omitohut Kiranya engkau memiliki kepandayan juga Pantas saja berani mencampuri urusan kami bentak Tian Gi Hwesio yang berhati keras dan galak Nah, majulah orang muda Kalau memang engkau hendak memamerkan kepandayan, maju dan lawanlah pincii Sebelum engkau melanjutkan kelancanganmu melihat sikap itu, Han Beng terkejut tak disangkanya bahwa usahanya mendamaikan kedua pihak yang bermusuhan itu diterima salah oleh kedua pihak pula Bahkan kini ia ditantang oleh seorang Hwesio yang kelihatannya galak dan lihai Maaf, locian pwe Saya bermaksud untuk melerai, mendamaikan dan melenyapkan permusuhan Bukan menanambah permusuhan baru kalau engkau tidak berani melawan pincii Hayo cepat pergi dari sini Pada saat itu, terdengar suara ketawa halus dan tiba-tiba saja muncullah seorang kakek tua renta yang usianya sudah 70 tahun lebih Pakainya sederhana sekali dari kain putih Sian Chai, ini namanya orang-orang tua yang sepatutnya berguru kepada orang muda Akan tetapi merasa malu untuk mengakuinya para Tosu yang tadinya sudah berdiri dan siap untuk berkelahi Begitu melihat Tosu ini, cepat mereka lalu memberi hormat dengan membongkok Bahkan ada yang segera berlutut kembali Juga Tian Gi Hwesio dan para Hwesio lain ketika melihat Tosu tua renta ini Mereka terkejut dan cepat memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada Akan tetapi, Tian Gi Hwesio mengepulkan alisnya karena ada rasa khawatir juga penasaran dalam hatinya melihat munculnya kakek ini Biarpun kakek ini, yang terkenal dengan nama Beg Ito Jin Merupakan seorang pertapa suci dari Taisan yang agaknya tidak mungkin mau mencampuri urusan dunia Akan tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang Tosu dan tentu akan berpihak kepada para Tosu Dan kalau kakek ini campur tangan, maka keadaan pihaknya akan menjadi gawat Siapa yang tidak mengenal Beg Ito Jin, yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa saja? Bahkan Su Hengnya sendiri, Mendiang Tian Tzu Hwesio, pernah mengatakan kepadanya Mbak untuk zaman itu, sukar dicari orang yang memiliki tingkat kepandayan seperti Beg Ito Jin Mungkin hanya Hek Bin Hwesio saja, Su Heng dari Tian Tzu Hwesio dalam perguruan kebatinan di Himalaya yang mampu mencapai tingkat itu Setelah memberi hormat, Tian Hwesio mewakili teman-temannya Omi Tohut, kiranya Locian Pwee Beg Ito Jin yang datang Tidak tahu apakah kedatangan Locian Pwee ini untuk membesarkan hati para Tosu dan memberi pelajaran kepada kami? Beg Ito Jin tertawa lembut mendengar ucapan itu Dia bersikap lembut dan tenang Sian Chai, Tian Ghi Hwesio sungguh masih saja penuh semangat Apakah Hengka sudah lupa ketika Pinto datang bersama Hek Bin Hwesio melerai keributan antara Hwesio dan para Tosu? Pinto tidak berpihak siapapun seperti juga Hek Bin Hwesio tidak berpihak siapapun Masing-masing melerai dan menahan golongan sendiri, itu baru benar Sesuai dengan petunjuk pemuda bijaksana ini bahwa perdamaian dimulai dari keadaan hati sendiri Diri sendiri yang harus ditundukan, bukan orang lain Melihat munculnya Beg Ito Jin, seorang datuk yang amat mereka hormati Para Tosu tadinya berbesar hati Akan tetapi mereka pun, teringat betapa tokoh besar yang satu ini tidak suka akan pertentangan Maka tentu kedatangannya ini akan berakibat teguran bagi golongan sendiri Oleh karena itu, seorang di antara paru Tosu sudah cepat memberi hormat dan berkata Lo Cian Pwe, kami ini para Tosu mohon petunjuk karena kami didesak dan dimusuhi para Hwesio yang marah-marah Sian Chai Tidak ada kemarahan tanpa sebab dan tidak ada perselisihan timbul kalau kedua pihak tidak saling serang Tak mungkin bertepuk tangan sebelah Tak mungkin terjadi kebakaran kalau api tidak bertemu dengan bahan bakar Para Tosu, sahabat, setelah pintu datang kalian minta petunjuk Apakah benar kalian akan mentaati apa yang ku nasihatkan kami Taat serintak para Tosu itu menjawab karena mereka percaya sepenuhnya kepada datuk besar itu Nah, kalau kalian taat, sekarang juga kalian duduk bersilah dan pasrah sepenuhnya Kalau ada yang menyerang kalian, sampai membunuh kalian pun Kalian jangan bergerak dan jangan melawan tentu saja para Tosu terbelalak Mereka berhadapan dengan para Hwesio yang sedang marah besar dan sudah Siap untuk menyerang, bagaimana mungkin mereka harus berdiam diri Menyerang tanpa perlawanan biar dibunuh sekalipun Akan tetapi bagaimana kalau para Hwesio itu menyerang kami dan membunuhi kami Locian Pwek, Itojin tersenyum Adakah manusia membunuh manusia lain kalau Tuhan tidak menghendaki? Kalau sampai kalian mati terbunuh, anggap saja sebagai penembusan dosa yang dilakukan oleh kawan-kawan terdahulu Biar Pinto yang duduk terdepan berkata demikian Pek, Ilojin juga duduk bersilah di depan para Tosu lainnya Dan dia pun berkata kepada para Hwesio dengan lembut dan senyum ramah Nah, saudara-saudara para Hwesio, sekarang para Tosu sudah menyerah dan tidak akan melawan sedikit pun juga Terserah kepada kalian apa yang akan kalian lakukan kepada diri kami Berkata demikian Pek, Itojin lalu memejamkan mati dengan mulut tersenyum dan agaknya sudah pulas dalam samadhi Para Tosu lainnya juga meniru perbuatan ini Para Hwesio saling pandang dengan bingung Jelas bahwa para Tosu itu tidak lagi mau mengadakan perlawanan dengan kekerasan Betapa mudahnya untuk melampiaskan nafsu amarah dan dendam Tinggal menghajar saja mereka Agaknya ada dua orang Hwesio yang suhah tidak sabar lagi Melihat kesempatan baik itu terbuka Dua orang Hwesio itu sudah bergerak dan melakukan serangan ke arah dua orang Tosu yang bersilah paling pinggir Melihat gerakan dua orang Hwesio ini Tiba-tiba Toya di tangan Tian Gi Hwesio bergerak dan menyelonong ke depan Mendahului dua orang Hwesio itu yang terdorong dan mereka terjengkang Tentu saja dua orang Hwesio itu terkejut Heran dan penasaran melihat betapa bekas wakil ketua Xiao Lim Si itu bahkan menyerang mereka untuk mencegah mereka menyerang musuh Apa? Apa artinya ini mereka berseru? Wajah Tian Gi Hwesio menjadi merah sekali Tidak malukah kalian menyerang orang yang sudah tidak mau melawan? Sungguh perbuatan itu merupakan perbuatan pengecut dan tidak tahu malu Kalau para Tosu sudah tidak mau melawan Berarti mereka itu mengalah dan mengakui kesalahan rekan mereka Kalau kita menyerang orang yang sudah tidak melawan Maka pihak kita lah yang menjadi sejahat-jahatnya orang Pin Cheng melarang rekan-rekan kita untuk turun tangan terhadap para Tosu yang tidak melawan Mulai sekarang, kalau para Tosu tidak menggunakan kekerasan, kita tidak boleh menggunakan kekerasan Lo Chiam Pue Pek Ito Jin hendak menggunakan siasat yang lemah menundukan yang keras Maka kita pun harus menggunakan kelemahan, bukan kekerasan dan menjadi kalah tanpa bertanding Setelah berkata demikian, Tian Gi Hwesio memberi hormat kepada Pek Ito Jin dan para Tosu lainnya Kemudian membalikan tubuhnya dan melangkah lebar meninggalkan tempat itu Sembilan orang Hwesio lainnya juga mengikuti langkahnya itu sebentar saja mereka sudah meninggalkan puncak itu Setelah para Hwesio pergi, Pek Ito Jin membuka matanya Sian Chai Bagaimanapun juga, Tian Gi Hwesio jelas berwatak keras itu masih memiliki kebijaksanaan Para Tosu lainnya juga membuka mati mereka dan mereka itu merasa legat bahwa semua Hwesio telah pergi Nah, kalian melihat sendiri buktinya bahwa kekerasan hanya dapat ditundukan oleh kelunakan Apakah kalian masih meragukan hukum Tuhan yang mutlak ini setelah berkata demikian Pek Ito Jin kembali tersenyum dan ketika dia menggerakkan tubuhnya Nampak bayangan berkelebat dan dia pun lenyap dari situ Para Tosu memberi hormat ke arah lenyapnya Pek Ito Jin Kemudian mereka memandang kepada Han Beng yang sejak tadi menonton saja Seorang di antara mereka menjura Orang muda, terima kasih atas bijaksanaanmu tadi Setelah berkata demikian, para Tosu juga pergi Mengambil arah lain dari arah yang diambil para Hwesio Namun, di dalam hatinya, Han Beng masih menaruh curiga tadi Sikap para Hwesio masih penasaran Apalagi orang yang ditangkis oleh Tian Chi Hwesio Siapa tahu mereka itu masih belum dapat melenyapkan dendam Maka, dengan perasaan tidak enak Han Benglah berlari menuruni puncak Membayangi para Hwesio yang turun menuju ke arah barat Para Hwesio itu berjalan dengan langkah lebar Akan tetapi dengan mudah Han Beng dapat menyusul dan membayangi mereka Mereka berjalan tanpa bicara Ketika mereka tiba di tepi sebelah hutan dan Han Beng sudah mulai saja bosan membayangi mereka Karena selain mereka tidak bicara, juga agaknya tidak ada sesuatu yang patut dicurigai Tiba-tiba dari dalam hutan muncul kurang lebih 20 orang Tosu yang memegang senjata Dan tanpa banyak cakap lagi 20 orang Tosu itu telah menyerang 10 orang Hwesio itu Tentu saja para Hwesio menjadi marah Mereka tadi memang hanya karena terpaksa oleh si Kapek Ito Jin saja menahan diri dan tidak menyerang para Tosu yang tidak mau melawan Kini, melihat 20 orang Tosu muncul dari dalam hutan dan agaknya memang sengaja menghadang mereka dan menyerang dengan senjata pedang dan golok 10 orang Hwesio itu menjadi marah dan mereka pun mengantuk Dipimpin oleh Liang Gi Hwesio yang bersenjata kantoya Han Beng yang menjadi penonton sambil bersembunyi di balik batang pohon menjadi bingung Tentu saja tidak dapat menjadi pemisah setelah kedua pihak saling serang seperti itu Akan tetapi dia melihat bahwa tak seorang pun di antara 9 Tosu yang tadi berada di antara para penyerbu itu Para Tosu ini merupakan wajah-wajah baru Juga melihat gerakan mereka, biarpun kesemuanya pandai ilmu silat Namun dibandingkan dengan para Hwesio yang rata-rata memiliki tingkat tinggi itu Mereka bukan merupakan lawan yang perlu dikhawatirkan Dugaannya Beng Hon belum ada 10 menit 20 orang Tosu itu melakukan penyerbuan Mereka sudah dapat dipukul mundur Akhirnya mereka melarikan diri menuju hutan Ketika ada Hwesio yang hendak mengejar Tian Gi Hwesio berseru, jangan kejar Mengejar musuh di dalam hutan lebat amat berbahaya Pula, kita harus setia kepada janji dalam sendiri Mulai sekarang, kita tidak menjadi pihak menyerang Kalau Tosu menggunakan kekerasan, barulah kita membalas Kalau mereka menggunakan kelembutan dan tidak menyerang Kita pun tidak boleh menyerang mereka Kini, gerombolan Tosu yang menyerang kita sudah melarikan diri Tidak perlu dikejar lagi Akan tetapi Han Beng sudah menyelinap dan berlari-lari di antara pohon-pohon dalam hutan Dia membayangi para Tosu yang melarikan diri karena dia menaruh hati curiga Para Tosu itu sudah menanti dan menghadang di tempat itu agaknya Tentu mereka sudah tahu para Hwesio macam apa yang akan lewat dan mereka hadapi Akan tetapi mereka itu tidak melakukan persiapan matang Dan mengajukan Tosu-Tosu yang tidak berapa tinggi kepandainya Dan setelah menyerang belum berapa lama, belum ada di antara mereka yang terluka parah Tiba-tiba mereka melarikan diri Sungguh gerakan ini mencurigakan sekali Ternyata para Tosu itu melarikan sampai menembus hutan dan keluar dari sisi lain Kemudian mereka mendaki sebuah bukit Ini pun mencurigakan jelas bahwa mereka hendak menghilangkan jejak dengan melalui hutan itu Orang akan menyangka bahwa mereka berkumpul di hutan itu Padahal hutan itu hanya sekedar untuk lewat saja Setelah mendaki bukit yang penuh dengan hutan dan jurang yang curam itu Dan tiba di sebuah lereng di mana terdapat semacam perkampungan Mereka berhenti Han Beng cepat menyelinap dekat untuk mendengarkan percakapan cemereka Seorang Tosu yang tinggi kurus berkata kepada kawan-kawannya Kalian semua sudah tahu bahwa untuk beberapa hari lamanya Sebelum ada perintah, kalian tidak boleh meninggalkan perkampungan Kami bertiga akan melaporkan kepada Beng Cu, pemimpin, setelah berkata Demikian, Tosu tinggi kurus dan dua orang lainnya melanjutkan perjalan menuju ke puncak Sedangkan 17 orang Tosu yang lain memasuki perkampungan itu Sebagian dari mereka ketika memasuki pintu gerbang perkampungan yang terjaga itu Sudah menanggal jubah Tosu dan di sebelah dalam jubah itu ternyata mereka menggunakan pakaian ringkas Hemen, kiranya hanya Tosu-Tosu palsu Pikir Han Beng yang menjadi semakin curiga Dia pun segera membayangi tiga orang Tosu yang mendaki puncak Ingin tahu siapa yang mereka sebut Beng Cu itu dan apa yang akan mereka laporkan Tiga orang itu kini di puncak dan ternyata bahwa di puncak itu Tertutup oleh hutan yang mengelilingi puncak Terdapat sebuah pembangunan besar dan baru Ketika Han Beng menyelinap dan mengintai Dia melihat tiga orang Tosu palsu itu langsung menuju ke pintu gerbang yang terjaga ketat Dan pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dan muncullah seorang perwira pasukan pemerintah Menunggang kuda dan dikawal oleh dua losin tentara Melihat perwira ini, para penjaga pintu gerbang segera memberi jalan dengan sikap hormat Han Beng termenung dan kecurigaannya semakin menebal Melihat pakaian penjaga pintu gerbang itu, jelas bahwa mereka bukan tentara Akan tetapi perwira dan para pengawalnya itu pasti pasukan pemerintah Apa maksudnya berkunjung ke tempat aneh di puncak bukit ini? Dan para Tosu palsu itu pun kesitu untuk bertemu dengan Beng Cu atau pimpinan mereka Tentu ada kaitannya antara pimpinan para Tosu palsu dan perwira pasukan pemerintah Tak lama kemudian, menggunakan ilmu kepandainya, Han Beng berhasil melompati panar tembok tanpa diketahui para penjaga Dan dia pun sudah menyelinap di antara tohon pohon di taman bunga, mendekati bangunan dan dengan gerakan bagaikan seekor burung walet Dia sudah meloncat ke atas genteng bersembunyi di balik buungan dan merayap Seperti seekor kucing tanpa mengeluarkan suara untuk mengintai ke dalam Akhirnya dia tiba di atas sebuah ruangan yang luas di mana terdapat berapa orang sedang duduk menghadapi meja besar dan bercakap-cakap Han Beng yang mengintai dari atas, mengenal tiga orang Tosu yang dipimpin Tosu kurus tadi Juga melihat perwira yang tadi menunggang kuda berada pula di situ Di kepala meja duduk seorang laki-laki berusia 60 tahun lebih dan melihat orang ini, Han Beng terkejut Sungguh seorang laki-laki yang menyeramkan rambut, kumis dan jenggotnya masih hitam, tebal dan lebat, tidak terawat sehingga awut-awutan Rambutnya keriting dan tebal sekali sehingga kepala itu seperti mengenakan topi bulu yang aneh Mukanya persegi empat, dan muka itu si penuhi berwok sehingga mirip muka seekor singa atau harimau Tubuhnya tinggi besar dan nampak kokoh kuat, sepasang matanya juga mencorong seperti mata harimau Kuku-kuku jari tangannya panjang meruncing Mengesankan sekali orang ini dan menakutkan Baru melihat keadaan tubuhnya saja mudah diduga bahwa ia tentu seorang yang memiliki tenaga kuat sekali dan tentu pandai pula Memiliki ilmu silat yang tinggi, memang dugaannya ini tidak meleset dari kenyataan Raksasa kulit hitam itu adalah seorang datuk sesat yang selama hampir 20 tahun ini menghilang di dunia Kang Ou Ketika dia muncul kembali, dunia Kang Ou geger karena ia memiliki kesaktian yang tidak lumrah manusia Munculnya menundukan para datuk sesat sehingga sebentar namanya terkenal sekali dan dia diakui sebagai seorang datuk besar dunia hitam Apalagi, di samping ilmu silatnya yang tinggi juga dia memiliki ilmu sihir dan kemunculannya membawa pula suatu aliran kepercayaan baru Yaitu penyembah raja setan yang disebut Tiantekawi Ong Hebatnya, Cui Beng Saikong, demikianlah nama datuk ini, mampu mendatangkan raja setan yang disembah sebelah itu Karena dia dapat membuktikan hal-hal yang aneh, di samping dia yang memiliki kepandaian silat dan sihir yang ampuh Sebentar saja banyak orang yang terdiri dari para datuk sesat yang taklu kepadanya dan menjadi pengikut atau anggauta perkumpulan atau aliran kepercayaan itu Aliran kepercayaan yang menyembah dan memuja raja setan Seperti kita ketahui, Hok Hong Tut Chu Lui Seng Chu juga seorang penyembah Tiantekawi Ong Dan orang itu adalah murid pertama atau pembantu pertama dari Cui Beng Saikong Dari raksasa hitam inilah Lui Seng Chu menerima aliran kepercayaan baru itu dan dia pun bertugas untuk menyebar luaskan kepercayaan itu Dan akhirnya, seperti kita ketahui, Lui Seng Chu berhasil mengait bantok Molifang Bicu menjadi anggautanya Di dekat kursi Cui Beng Saikong yang disebut Beng Chu, pemimpin oleh para tokoh sesat itu, duduk pula seorang kakek yang lebih tua Usia kakek itu tentu sudah lebih dari 70 dan pakaiannya seperti seorang Tosu Tubuhnya pendek, dengan kaki dan tangan yang pendek Akan tetapi pedang yang tergantung di punggung belakang itu panjang dan melengkung, semacam pedang samurai dari Jepang Jubahnya berwarna kuning dan rambutnya yang sudah putih digelung ke atas Dia ini bukan lain adalah Tung He Chin Jin, seorang Tosu Perantau yang berasal dari Pantai Timur Tung He Chin Jin tadinya penasaran dengan munculnya Cui Beng Saikong dan dia pernah mencoba kepandaian datuk sesat itu Akan tetapi dia kalah jauh dan Tosu Perantau ini tunduk dan suka ditarik menjadi pembantu Beng Chu itu Apalagi karena Tung He Chin Jin juga tertarik kepada aliran kepercayaan itu yang menjanjikan kesaktian dan juga usia panjang Han Beng mendengarkan percakapan lima orang-orang itu dengan hati terarik Ketika itu, perwira yang agaknya menjadi tamu itu menepuk meja dengan wajah gembira Bagus! Jadi berhasil baik rencana kita, Beng Chu Ah, harap ceritakan bagaimana hasilnya Tadinya memang mengkhawatirkan sekali, Ciyang Kun, kata Tung He Chin Jin yang duduk di sebelah pemimpinnya Pinta bertugas untuk mengamati pertemuan antara rombongan Hoseo dan Tosu di puncak bukit Kijang Mereka sudah saling siap untuk bertempur ketika tiba-tiba muncul seorang pemuda Seorang pertapa yang berhasil melerai sehingga dua pihak tidak jadi berkelahi Wah, sungguh sayang sekali kalau begitu kata perwira itu kecewa Akan tetapi, rombongan Tosu palsu yang kita buat telah berhasil menirgap para Hoseo itu di luar hutan Kata Cuy Beng Saikong dengan bangga kita sekarang tinggal menanti hasil penyergapan para Hoseo palsu Pembuatan yang bertugas untuk menyerang rombongan Tosu itu, perwira itu mengangguk-angguk, syukurlah kalau berhasil Para Hoseo dan Tosu itu merupakan orang-orang yang keras kepala Mereka lah yang merupakan golongan yang menentang kebijaksanaan pemerintah Karena pengaruh mereka maka rakyat juga menentang pembuatan terusan dan mereka kurang semangat Padahal, pembangunan terusan itu membutuhkan biaya yang amat banyak, terutama tenaga manusia yang besar jumlahnya Para Hoseo dan Tosu itu, terutama para Hoseo-Syaulimsi, merupakan penghambat besar Karena itulah maka kita mengadakan siasat mengadu domba antara mereka agar mereka sibuk dengan permusuhan mereka sendiri Dan tidak ada lagi waktu untuk mengganggu ancarnya pembangunan terusan Cuy Beng Saikong tertawa Serahkan saja kepada kami, Chiang Kun Asal Chiang Kun tidak lupa memberi laporan yang baik buat kami ke atasan Chiang Kun Perwira itu tertawa pula Jangan khawatir, Beng Cu Bukankah selama ini kami dari pihak pasukan pemerintah telah bekerjasama dengan baik sekali denganmu? Bukankah? Kami juga mengakui kedaulatan dan kekuasaanmu di antara para tokoh Chiang Para pelayan wanita datang membawa hidangan dan mereka pun makan minum dengan gembira Tak lama kemudian, muncullah tiga orang Hoseo palsu Kepala mereka memang tidak berambut Akan tetapi pakaian mereka telah menjadi pakaian yang ringkas karena mereka telah menanggalkan jubah pendeta mereka seperti yang dilakukan para tosu tadi sebelum mereka memasuki ruangi itu Setelah memberi hormat kepada pimpinan mereka dan orang-orang lain dan dipersilakan duduk, seorang di antara tiga orang Hoseo ini lalu membuat laporan Seperti juga rombongan tosu palsu yang menghadang para Hoseo Juga tiga orang Hoseo palsu itu melaporkan tapa mereka dengan rombongan Hoseo palsu telah berhasil menghadang dan menyerang para tosu yang meninggal puncak bukit Kijang Mereka pun dipukul mundur, akan tetapi mereka berhasil membuat para tosu yang mereka serang itu tentu saja menjadi marah dan permusuhan di antara kedua pihak kobar lagi Hahaha, bagus sekali Bengcu kami akan melaporkan hasil ini ke peatasan kami dan tentu Bengcu dan kawan-kawan akan menerima balas jas kata perwira itu Han Beng sejak tadi mendengarku mengepal tinju Sungguh licik dan jahat orang-orang ini, pikirnya Kini, tanpa ragu lagi dia dapat membayangkan mengapa permusuhan antara para tosu dan para Hoseo semakin meluas sejak siau limsi dibakar Tentu juga atas usaha orang-orang seperti inilah maka kedua pihak itu semakin mendendam dan saling membenci Tentu ada di antara mereka ini yang membunuh tosu dengan menyamar sebagai Hoseo atau sebaliknya Dia bergidik membayangkan betapa luasnya akibat yang disebabkan oleh usaha yang amat jahat itu Tentu para Hoseo dan para tosu menjadi semakin saling membenci Apalagi di landasi perbeda agama, maka permusuhan itu akan jadi malah petaka yang mengerikan Sungguh keji sekali kalian ini orang-orang jahat bentaknya dan di lain saat, tubuhnya sudah melayang turun ke dalam ruangan itu Tentu saja semua yang menjadi terkejut bukan main ketika melihat seorang pemuda bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah telah berdiri di situ Menentang mereka dengan pandangan match mencorong penuh kemarahan Cui Beng Saikong adalah seorang datuk besar yang sadar akan kemampuannya Maka biarpun damdiam dia terkejut melihat munculnya seorang pemuda tanpa dia ketahui kehadirannya tadi Namun dia bersikap tenang saja Perwira itulah yang terkejut dan marah Wah, ada mata-mata musuh ke sini Dia harus ditangkap perwira itu mengeluarkan teriakannya sebagai aba-aba dan dari luar ruangan yang luas itu berhamburan masuk dua lusin para jurid pengawalnya Atas isarat yang diberikan oleh perwira itu sendiri yang sudah mencabut pedang dan memimpin langsung pasukannya Han Beng segera dikepung Hem, matematik keparat Menyerahlah engkau sebelum kami melakukan kekerasan Menyerahlah untuk kami tangkap Han Beng bersikap tenang Tiangkun, aku tidak dapat menyalahkan engkau karena bagaimanapun juga Engkau adalah seorang perwira yang melaksanakan tugas untuk atasanmu Akan tetapi, mereka ini adalah orang-orang jahat yang ingin mengadu domba dan mencelakakan orang lain hanya untuk mendapatkan imbalan jasa Merekalah yang ku tentang bukan engkau, Chiangkun Akan tetapi perwira itu tidak peduli dan memberi aba-aba untuk menyerang pemuda itu Tangkap dia dan bunuh kalau melawan bentaknya Dua halusin prajurit itu bergerak dan banyak sekali tangan dijulurkan untuk mencengkeram dan menangkap Han Beng Akan tetapi pemuda ini meloncat dan mereka semua hanya mencengkeram udara kosang Tahu-tahu pemuda itu telah berada di luar kepungan Mereka membalik dan kembali mengepung Sekali ini mereka memergunakan senjata untuk menyerang Han Beng menggerakkan kaki tangannya dan segera terdengar para pengepungnya berteriak kesakitan Pedang, dan golok berterbangan dan lima orang roboh susul menyusul oleh dorongan tangan, tamparan atau tendangan kakinya Namun, Han Beng membatasi tenaganya karena dia tidak ingin membunuh orang Perwira itu marah sekali Dia meloncat, menuruk dengan pedangnya yang menyambar ganas ke arah leher Han Beng Aku tidak mau bermusuhan dengan pasukan pemerintah Kata Han Beng dan tangan kirinya menyambar, menangkap pedang itu Perwira itu membetul sekuat tenaga Namun pedang seperti terjepit jari-jari baja saja mengerahkan tenaga sekuatnya Menarik lagi dan tiba-tiba saja dia terjengkang dengan pedang yang tinggal sepotong Karena yang sepotong lagi tertinggal tangan Han Beng Melihat kehebatan pemuda ini Yang begitu saja menangkap pedang telanjang komandan mereka Apalagi kemudian mematahkannya Para para jurid menjadi gentar dan ragu-ragu untuk melanjutkan pengeroyokan mereka Sebelum perwira itu dapat memberi aba-aba baru Karena dia sendiri masih terkejut melihat kelihayan pemuda itu Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Saudara-saudara mundurlah semua Biarkan pinco yang menghadapi bocah sombong ini Yang berteriak ini adalah Tung Hai Sin Jin Toso tua renta yang usianya sudah 70 tahun lebih itu Melihat majunya pembantu utama dari Beng Cu Perwira itu yang merasa jerih kepada Han Beng memberi isarat kepada anak buahnya Dan pasukan itu pun memundurkan diri dan keluar dari ruangan itu Kini, kakek pendek itu sudah berhadapan dengan Han Beng Melihat kakek ini, Han Beng merasa seperti sudah pernah melihatnya Akan tetapi dia lupa lagi entah kapan dan di mana Orang muda, kata Tung Hai Chin Jin dengan sikap penuh wibawa Engkau ini orang yang masih muda sekali Akan tetapi berani lancang mencampuri urusan orang lain Siapakah namamu dan siapa yang menyuruhmu menjadi matematu di sini Totiang, sungguh aku merasa heran sekali Engkau juga seorang Tosu, tetapi setidaknya berpakaian sebagai seorang Tosu Akan tetapi mengapa engkau ikut pula mengotorkan tanganmu Mengatur rencana permusuhan antara para Hoshio dan para Tosu sendiri Tidak ada yang menyuruh aku Akan tetapi aku tadi melihat ketika para Tosu palsu menghadang para Hoshio Maka aku mengikuti Tosu-Tosu palsu itu ke sini Sian Chai, pemuda yang besar mulut Engkau tidak tahu bahwa engkau berhadapan dengan Tung Hai Chin Jin Hayo cepat engkau berlutut dan minta ampun Baru mungkin aku dapat mintakan ampun untukmu kepada Beng Cu Kini Han Beng teringat Pernah guunya yang pertama, yaitu Shin Tiao Liu Boki Menceritakan kepadanya siapa-siapa saja para tokoh Kang Ou Yang ikut memperebutkan anak naga di Kedung Maut Sungai Wong Ho Bahkan kemudian memperebutkan di Aden Giok Cu Karena di Aden Giok Cu telah menghisap darah anak naga Dan menurut guru yang pertama itu Di antara para Tsu Kang Ou itu terdapat yang bernama Tung Hai Chin Jin Dan kini dia pun teringat Ah, kiranya Totiang adalah petualang yang dimanapun selalu mengejar keuntungan itu Pernah kita saling bertemu, Totiang, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu Di tepi pusaran Maut Sungai Wong Hatosu itu mengerutkan alisnya Dan ia memandang dengan sinar mata penuh perhatian Lalu dia menuding dengan telunjuk kirinya Sedangkan tangan kanan meraba gagang samurainya Bagus Kiranya engkau bocah penghisap darah naga hoho Sungguh kebetulan sekali Pinto semakin tua dan membutuhkan sekali darahmu untuk obat kuat dan panjang umur Aha, jadi itukah bocah yang pernah kau ceritakan kepadaku, Tung Hai Chin Jin Kalau begitu, tangkaplah dia untuk ku Tiba-tiba cuwi Beng Sai Kong berseru gembira Dia sudah mendengar cerita pembantunya itu tentang perebutan mustika dan darah naga di sungai Wong Ho Maka mendengar bahwa pemuda itu adalah anak yang menghisap darah naga Tentu saja dia tertarik sekali Tung Hai Chin Jin mengerutkan alisnya dan ingin dia menampar mulut sendiri Kenapa dia membuka rahasia itu di depan Beng Cu Beng Cu, Pinto, Pinto sudah tua dan loyo, amat membutuhkan darahnya, bodoh Darah itu kini telah menjadi banyak setelah dia dewasa Lebih dari cukup untuk kita berdua Tung Hai Chin Jin merasa terhibur juga Ucapan itu menyatakan bahwa dia tentu akan mendapat bagian dari darah pemuda ini yang amat dia butuhkan Maka terdengar suara berdesing di barungi sinar berkilat menyilaukan matu ketika dia mencabut pedang samurai dari belakang punggungnya Han Beng melihat ini maklum bahwa tosu tua itu ahli bermain pedang dan bahwa pedang yang panjang melengkung itu tajam bukan main Dia sejak tadi sudah menyadari sepenuhnya bahwa dia memasuki tempat Berbahaya, gua harimau dan akan menghadapi orang-orang berbahaya Oleh karena itu, ketika dia masuk tadi, dia sudah mematahkan sepotong dahan pohon sebagai tongkat untuk dipakai sebagai senjata Kini, dengan potongan kayu sebesar lengan itu di tangan, dia bersikap tenang Hem, kiranya engkau pun hanya seorang tosu yang palsu saja, Tung Hai Chin Jin Seorang tosu yang tulen tentu telah dapat menguasai nafsu-nafsunya dan hidup selaras dengan tu Tidak seperti engkau yang masih diperbudak oleh nafsu-nafsu sendiri, bocah sombong Pinton membutuhkan darahmu berkata demikian, kakek itu lalu menggerakkan pedangnya Pedang itu panjang dan melengkung, berat dan Tung Hai Chin Jin mempergunakan kedua tangan untuk memegang gagangnya dan menyerang Serangannya itu cepat dan kuat bukan main Sungguh aneh permainan pedangnya itu, menggunakan kedua tangan Akan tetapi, ketika Han Beng mengelak, pedang itu sudah datang lagi menyambar dari arah yang berlawanan Ternyata biarpun dia mempergunakan dua tangan, namun gerakan pedang itu tidak kalah cepatnya seperti kalau digerakan oleh satu tangan saja Han Beng segera mengelak lagi sambil mulai memainkan tongkatnya Dia telah mempelajari ilmu tongkat dari Shin Chiang Ke Yong, ilmu tongkat yang menjadi andalan guru kedua itu, yang dinamakan tongkat Dewa Mabu Tongkat di tangannya menyambar kacau, ringan gerakan miring dan kadang-kadang seperti tidak akan mengenai sasaran akan Tetapi dengan gerakan menyerong itu ujung tongkat mengancam jalan darah yang berbahaya di tubuh lawan Tung Hei Chin Chin terkejut dan cepat memutar pedangnya untuk membabat tongkat yang hanya terbuat dari dahan pohon itu agar patah-patah Namun, gerakan tongkat itu aneh sekali dan selain dapat menghindarkan setiap bacokan untuk disusul dengan pukulan atau totokan tongkat Tung Hei Chin Chin merasa penasaran dan dia memutar pedang semakin cepat sehingga nampaklah gulungan sinar pedang yang putih kemilauan Menyambar-nyambar dengan bunyi berdesing-desing Namun, Han Beng selalu dapat mengelak dan tongkatnya yang sederhana berubah menjadi gulungan sinar hijau Tadinya, pada dahan itu masih menempel beberapa lembar daun Kini, daun-daun itu sudah rontok, akan tetapi sebelum rontok, sudah berkesempatan untuk lebih dulu menyambar ke arah tubuh Tung Hei Chin In Dua helai daun tadi telah menyambar dan menampar kedua pipi kakek itu Hanya daun terbang, akan tetapi karena mengandung tenaga kuat, maka kedua pipi itu menjadi merah sekali Kakek itu memang amat hebat dengan pedang samurainya Namun, dia sudah terlalu tua untuk berkelahi dalam waktu lama Sebentar saja, tubuhnya sudah basah dengan keringat dan napasnya mulai terengah-engah Melihat keadaan pembantunya itu, diam-diam cuwi Beng Saikong terkejut juga Dia mengenal kepandaian kakek pendek itu yang cukup lihai Akan tetapi melawan pemuda ini, belum juga dua puluh jurus lamanya, Tung Hei Chin Jin sudah terdesak dan terengah-engah Bocah sombong, lihat seranganku dia membentak dan kakek tinggi besar hitam seperti raksasa itu sudah meloncat ke dalam medan pertempuran Kedua lengannya diayun dan angin menyambar ke arah Hon Beng yang pada saat itu sedang menahan pedang samurai lawan dengan tongkatnya Cepat dia melepaskan pedang itu dari tempelan tongkatnya sambil melompat ke belakang Namun, angin pukulan itu tetap saja masih membuat dia terhuyung ke belakang Dari belakang, ada beberapa orang pembantu Beng Cu itu menyambutnya dengan serangan golok dan tombak Akan tetapi Hon Beng melempar tubuh ke bawah menggelinding ke arah mereka dan begitu tongkatnya bergerak Dua orang pengeroyok telah roboh tertotok Sambungan lutut mereka Dia meloncat bangun kembali dan kini bersikap hati-hati, karena dia maklum betapa lihainya Beng Cu itu Cui Beng Saikong yang melihat betapa pemuda itu bukan saja berhasil menghindarkan diri dari serangannya Bahkan sambil menggelundung tadi-tadi merobohkan pula dua orang pembantunya yang cukup lihai, menjadi marah dan penasaran Kalau dia tidak cepat merobohkan pemuda itu, tentu kebesarannya akan tercemar Sekali menggerakkan tubuhnya, dia telah meloncat ke depan Hon Beng Dan mulailah dia menyerang dengan gerakan aneh dan cepat Juga kedua tangannya yang menyambar-nyambar itu mengeluarkan suara berkerotokan Seolah-olah semua tulangnya itu saling beradu, dibarengi menyambarnya angin dasyat Serangkaian serangan terdiri dari sembilan pukulan dan cengkeraman yang bertubi-tubi datangnya Dia dapat dihindarkan oleh Hon Beng dengan melakan dan loncatan ke sana kemari Gerakan tubuhnya lincah sekali sehingga dia berhasil lolos Namun, kembali dia terhuyung karena serangan-serangan itu mendatangkan angin pukulan yang mendorong dengan kuatnya Sebagai balasan, ketika dia melihat kesempatan setelah lewatnya serangkaian serangan itu Ujung tongkatnya bergerak lengan ujungnya berputaran ke depan muka lawan Kalau lawannya tidak kelihai sekali, tentu akan bingung dan pandang matanya kabur Melihat ujung torgikat berputaran di depan mati seperti itu Namun tidak demikian dengan Cui Ben Saikong yang selain memiliki ilmu kepandayan tinggi Juga memiliki pengalaman yang matang dalam soal perkelahian Sudah banyak dia menghadapi lawan-lawan tangguh Maka biarpun ilmu tongkat yang dimainkan pemuda itu aneh dan membingungkan Namun dia tidak menjadi gentar dan tiba-tiba saja tangan kanannya menyambar ke depan Mencengkeram ke arah pusar lawan sedangkan tangan kirinya diputar sedemikian rupa untuk menangkap ujung tongkat itu Tentu saja Han Beng tidak mau tongkatnya tertangkap lawan Dia menarik tongkatnya dan menghindarkan cengkeraman itu dengan memiringkan tubuh ke kanan Akan tetapi, dari atas Tangan kiri yang diputar tadi telah menyambar Mencengkeram ke arah ubun-ubun kepalanya dan tangan kanan yang luput Mencengkeram tadi pun sudah menyambar dari samping dengan pukulan tangan terbuka yang dasyat sekali Han Beng terkejut, cepat dia mengelak lagi sambil melompat ke atas Kini menggunakan gerakan dari Hui Tiao Sin Kun Silat sakti Raja Wali Terbang Yang dipelajarinya dari Sin Tiao Liu Boki Gerakannya cepat dan tubuhnya bagaikan bersayap saja Dari atas, tongkatnya kembali menyambar ke bawah, ke arah tengah kepala lawan Kini kakek itu yang terkejut Aih dia mendengus, akan tetapi biarpun dia sudah mengelak sambil menggunakan kedua tangan untuk melindungi kepala Berusaha menangkap tongkat, namun tongkat itu menyeloweng ke samping dan berhasil mencium pundaknya Tuk pundak itu dilindungi kekebalan yang luar biasa sehingga ujung tongkat terpental Keduanya terkejut Han Beng terkejut karena hampir saja tongkat yang berhasil menotok pundak itu patah Sudah melengkung, dan sebaliknya kakek itu pun terkejut karena biarpun dia mampu menyelamatkan pundaknya dengan perlindungan kekebalan Namun tetap saja pundaknya terasa nyeri, tanda bahwa tenaga di dalam tongkat itu sungguh amat kuatnya Mau tidak mau, cuwi Beng Saikong terhuyung Akan tetapi pada saat itu, Tung He Chin Jin sudah menyerang lagi dengan samurainya disabatkan dari kanan ke kiri membabat pinggang Han Beng Kalau mengenai sasaran, agaknya pemuda itu akan sukar menyelamatkan diri dan tubuhnya tentu akan buntung menjadi dua potong Dia melempar tubuh ke belakang, tongkatnya diputar di sebelah kirinya menyambut pedang itu yang begitu bertemu tongkat ialu ikut terputar dan hampir terlepas dari tangan kakek tua renta itu Tung He Chin Jin terkejut, cepat menarik kembali samurainya dan melompat ke belakang dengan muka pucat Akan tetapi, kini cuwi Beng Saikong sudah mengerahkan tenaga dalam dan menggunakan ilmu hitamnya Dia mengeluarkan suara menggereng seperti Auman Singa marah dan segalanya tergetar hebat oleh Kauman itu Inilah semacam ilmu Saikong Ho Kang, tenaga Auman Singa, yang amat tampuh dapat menggetarkan dan melumpuhkan lawan Ilmu ini memang diambil pengaruh dari Auman Singa Seekor singa harimau atau binatang buah selain, serta memergunakan kekuatan Auman ini untuk melumpuhkan lawan Han Beng terkejut sekali Banyak orang di situ roboh bergelimpangan, pemuda itu pun merasa betapa kedua kakinya lemas Pada saat itu, cuwi Saikong sudah menubruk dengan kedua lengannya mencengkeram ke arah leher dan dada Han Beng teringat akan nasihat kedua orang bulunya kalau menghadapi serangan yang mengandalkan kekuatan suara atau ilmu hitam Dia mengerahkan Sin Kang di tubuhnya, dihalau ke seluruh tubuh sampai menembus ke otak Pada saat serangan datang, dia sudah pulih kembali, tidak lagi merasa umpuh dan dia dapat membuang tubuhnya Tengah kiri sehingga cengkeraman kedua tangan lawan itu luput Tidak turun kembali, semua orang terbalak memandang ke atas Kiranya, tubuh pemuda itu disambar oleh seorang kakek yang pakaiannya serba putih Kakek itu menarik tubuh Han Beng melalui atap yang sudah berlubang dan mereka pun lenyap Kejar teriak Cui Beng Saikong sambil bersama Tung He Chin Jin mendahului melompat ke atas genteng Namun sia-sia, kakek itu bersama Han Beng telah lenyap entah kemana Kakek yang melarikan Han Beng itu bukan lain adalah Pek Ito Jin Han Beng tidak terluka Tadi ketika terkena tendangan, karena sudah tidak mampu menghindarkannya lagi Dia melindungi tubuh dengan sinkeng, bahkan membiarkan tubuhnya ringan Sehingga ketika terkena tendangan yang amat kuat itu, tubuhnya seperti sebutir bola melambung ke atas Tau-tau ada orang menyambarnya Beng hendak meronta, akan tetapi ketika mengenal kakek yang pernah dilihatnya ketika melerai pertikaian antara para Hoshio dan Tosu Dia pun diam saja, bahkan membiarkan dirinya dibawa lari sampai jauh Di dalam hutan yang sunyi Pek Ito Jin melepaskan tubuh Han Beng Dia memandang heran melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak terluka dan berlutut di depannya memberi homat Eh, kau tidak, terluka tidak, locian PWE, kakek itu mengangguk-angguk Bagus! Kiranya engkau telah menerima gemblengan orang pandai Tidak tahu siapakah gurumu Teo Chu, murid, pernah dibimbing Suhu Shin Tiao Liu Boki dan kemudian oleh Suhu Shin Chiang Kai Ong, Sian Chai Pantas kalau begitu Dan engkau telah mewarisi ilmu-ilmu mereka dengan baik Akan tetapi engkau masih terlalu hijau, tidak mengukur kekuatan lawan Ketahuilah bahwa Chuwi Beng Saikong itu selain lihai sekali, juga memiliki banyak anak buah Untung engkau tadi belum dikeroyok oleh seluruh anak buahnya Hem, kenapa engkau dapat merada di sarang mereka itu Hon Beng menceritakan tentang penyerbuan Tosu-Tosu palsu yang diatur oleh gerombolan itu untuk mengadu domba antara para Huasyo dan Tosu Mendengar ini, tek, itu Jin tersenyum Sudah Pinto duga begitu Pinto juga melihat 20 orang Huasyo palsu menyerga para Tosu Maka Pinto juga membayangi para Huasyo palsu itu dan tiba di sarang mereka Ah, kalau begitu, usaha locian PWM melerai dan mendamaikan para Tosu dan para Huasyo akan menjadi sia-sia saja Mereka tentu sudah terpengaruh oleh siasat busuk mengadu domba itu Tidak, orang muda Bahkan Pinto melihat jalan yang baik untuk mendamaikan antara mereka, mungkin untuk selamanya Mari kita membagi pekerjaan Kau pergilah ke barat Di luar hutan terdapat sebuah kuil tua dan Pinto kira di sana engkau akan dapat menemukan 10 Huasyo pimpinan itu Ceritakan apa yang kau lihat tentang Tosu-Tosu palsu itu Kemudian ajak mereka ke sini Katakan bahwa Pinto menanti di sini bersama para Tosu pimpinan Kemudian kita bersama-sama menyerbu sarang Cuwi B. Saikong dan anak buahnya Dengan terbongkarnya kepalsuan dan fitnah adu domba itu Kiranya para Huasyo dan Tosu akan benar-benar insaf Betapa bodohnya sikap mereka selama ini dan bahwa permusuhan hanya akan memancing datangnya Malapetaka bagi diri sendiri, Han Beng dapat mengerti apa yang dimaksudkan kakek itu Dia lalu berlari cepat menuju ke barat sedangkan kakek itu pun berkelebat menuju ke timur Benar saja, Han Beng dapat menjumpai para Huasyo yang dipimpin oleh Tian Gi Huasyo itu di dalam sebuah kuil Mereka sedang berdoa ketika dia tiba di situ Ketika para Huasyo mendengar keterangannya tentang para Tosu palsu yang menyerbu mereka Para Huasyo itu menjadi marah Omi Tohut, kiranya begitu? Kami sudah merasa bingung dan heran sekali Mari kita serbu ke sarang mereka Tian Gi Huasyo berkata dan para Huasyo lainnya menyambut penuh semangat Nanti dulu, Lo Suhu Saya disuruh oleh Lo Cian Pwe Pek Ito Jin agar mengajak Cui ke dalam hutan Di sana dia akan menanti bersama para Tosu yang juga disergap oleh segerombolan Huasyo palsu Berangkatlah para Huasyo itu dan Han Beng menjadi petunjuk jalan Ketika mereka tiba di dalam hutan Ternyata Pek Ito Jin dan sembilan orang Tosu pimpinan sudah berada di situ Ketika para Huasyo dan para Tosu mendengarkan siasat yang dijalankan pemerintah Dengan bantuan tokoh-tokoh sesat untuk mengadu domba antara para Huasyo dan para Tosu Tentu saja mereka menjadi penasaran dan marah sekali Pek Ito Jin tersenyum, diam-diam dirang melihat sikap mereka Nah, sekarang kalian dapat melihat sendiri betapa ruginya kalau antara kedua pihak selalu bermusuhan Dapat dipergunakan oleh golongan ketiga untuk mengadu domba kalian sehingga memperlemah diri sendiri Tahukah kalian mengapa pemerintah memusuhi golongan pendeta, banyak para Huasyo maupun para Tosu Dan tidak segan-segan mempergunakan tokoh-tokoh sesat untuk memusuhi kalian? Bukan lain karena disamping para pendekar, kedua golongan Huasyo dan Tosu yang melindungi rakyat Dan menyatakan tidak setuju dan menentang pelaksanaan penggalian terusan yang memakan korban banyak sekalinya warakyat Kalau kalian ditentang pemerintah yang tidak segan bersekongkol dengan kaum sesat Maka hal itu berarti bahwa perjuangan kalian sudah benar Nah, sekarang hendaklah pengalaman ini menjadi pelajaran dan kalian dapat menyebar luaskan kepada saudara-saudara golongan masing-masing betapa bodoh dan kelirunya untuk saling bermusuhan Setelah mendengarkan nasihat itu, mereka semua berangkat menuju ke sarang Cui Beng Saikong di puncak bukit Ketika tiba di lereng bukit dan Hon Beng mengajak mereka lebih dulu menyerbu markas di mana tinggal para anak buah datuk sesat itu Ternyata markas telah kosong dan semua anggauta-anggauta gerombolan telah dikerahkan oleh Cui Beng Saikong Melakukan penjagaan di puncak Mereka telah memusatkan kekuatan di puncak Bahkan perwira itu telah mengutus anak buahnya untuk mendatangkan pasukan sebanyak seratus orang Ketika rombongan Tosu dan Hwasyo tiba di sarang gerombolan itu, mereka disambut dengan serangan oleh para anak buah gerombolan Dapat dibayangkan betapa marahnya hati para Tosu dan Hwasyo ketika melihat bahwa di antara para penyambut itu terdapat Hwasyo-Hwasyo dan Tosu-Tosu palsu yang tadi telah menyergap mereka Matahari mulai turun ke barat suaca menjadi gelap ketika terjadi pertempuran yang amar seru Para Hwasyo dan Tosu itu adalah para pimpinan rata-rata mereka memiliki kepandan bian tinggi sehingga banyak anak buah gerombolan dan juga anggauta pasukan pemerintah yang roboh, luka atau tewas Cui Beng Saikong sendiri dengan marah sudah keluar dibantu oleh Tung He Chin Jin dan beberapa orang pembantu yang cukup lihai Tung He Chin Jin dengan samurainya segera disambut oleh Hon Beng Pemuda ini diketung dan dikeroyok oleh Tung He Chin Jin yang bantu oleh tiga orang tokoh sesat Namun, Hon Beng dapat menandingi mereka dengan baik, menggunakan sebatang tongkat yang sudah dipersiapkan sebelumnya Ketika dia mengeluarkan sebuah sabuk dan memegang sabuk dengan tangan kirinya, dia bahkan segera dapat mendesak empat orang pengeroyoknya Sementara itu, Cui Beng Saikong dihadapi oleh Pek Ito Jin sendiri Tosu tua ini tersenyum dan bersikap tenang sekali ketika kakek raksasa itu dengan muka semakin hitam karena masih menghadapi dan memandang kepadanya dengan sinar mata mencorong Hem, kiranya Pek Ito Jin yang berdiri di belakang pemberontakan terhadap pemerintah kata Cui Beng Saikong dengan nada suara mengejek Bagus! Seorang pertapa yang mengaku dirinya suci, tidak pernah mencampuri urusan dunia, sekarang begitu muncul menjadi pentolan pemberontak Pek Ito Jin tidak menjadi marah mendengar rejekan itu Dia memandang seperti seorang tua memandang tingkah laku seorang anak-anak nakal Cui Beng Saikong 20 tahun yang lalu ketika engkau mengundurkan diri ke Pegunungan Sunyi, semua orang mengira dan mengharapkan bahwa engkau mau meninggalkan jalan susat, memulihkan diri dan menebus dosa Tidak taunya sekarang engkau muncul kembali lebih jahat daripada sebelumnya engkau mengumpulkan tokoh-tokoh sesat bersekongkol dengan pemerintah dan mengadu domba antara para Tosu dan para Hwasyo Mereka bukan pemberontak engkau pun tahu akan hal ini, dan pintu sendiri yang tidak lagi membutuhkan apa-apa, untuk apa memberontak? Para Hwasyo dan Tosu yang berjiwa pendekar itu tidak rela melihat rakyat jelata dikorbankan Yang ditentang adalah aturan yang menindas rakyat, bukan pemerintah ah, banyak omong tidak akan menyelamatkan dirimu, Pek Ito Jin Lihat naga hitamku akan menelanmu bulat-bulat Cui Beng Saikong membungkuk mencengkeram segenggam tanah dan dilontarkan tanah itu ke udara dan berbareng dengan meledaknya asap hitam Nampak seekor naga yang dahsyat mengerikan hendak mencengkeram ke Pek Ito Jin Pek Ito Jin tetap berdiri tegak, tersenyum lembut dan matanya memandang kepada naga ciptaan yang menyeramkan itu Kemudian dia berkata lembut, Cui Beng Saikong, tidak perlu bermain-main seperti anak kecil Apapun yang berasal dari tanah pasti kembali menjadi tanah berkata demikian, kakek pakaian putih ini menggunakan ujung tongkatnya mencokel tanah di depannya Segumpal kecil tanah melayang dan nyambar ke arah naga itu dan asap hitam mengepul tebal, naga itu pun lenyap dan udara kembali terang di bawah sinar lampu-lampu yang digantung sekitar tempat itu Cui Beng Saikong marah sekali, mengeluarkan suara aumannya yang amat berbahaya itu Namun, juga auman sama sekali tidak mempengaruhi Pek Ito Jin, dan dia tetap berdiri tegak dengan penuh kewaspadaan Maklum akan lihainya kakek berpakaian putih ini, Beng Saikong lalu mencabut sebatang pedang dan menyerang dengan gencar dan dasyat Namun, semua sambaran sinar pedangnya membalik ketika bertemu dengan tongkat di tangan Pek Ito Jin Sementara itu, Han Beng yang mengamuk dengan tongkatnya, berhasil merobohkan Tung He Chin Jin dan tiga orang kawannya Nyaris pundak Han Beng terluka ketika Tung He Chin Jin, dengan sisa tenaga yang ada karena kakek ini sudah merasa lelah sekali, mengayun pedang samurainya Pedang itu berat dan kakek itu bermain pedang, menguras banyak tenaganya, padahal lawannya Han Beng memiliki gerakan yang lincah sekali sehingga semua serangannya tak pernah menyentuh lawan Ketika pedang samurai itu terayun, Han Beng sedang menendang roboh seorang pengeroyok terakhir, maka kakinya sedang terangkat dan tepat pada saat itulah pedang samurai datang menyambar leharnya Dia cepat menekuk lututnya dan samurai itu menyambar lewat, dekat sekali dengan pundaknya sehingga terasa dingin sambaran pedang itu Dia cepat meluncurkan tongkatnya ke samping, tepat ujung tongkatnya menotok pinggul dari kakek itu Ah seketika kaki kiri Tung Hei Chin Jin terasa lumpuh dan dia pun roboh, tangan yang memegang pedang samurai itu sudah lemas dan pedang yang berat itu pun meluncur ke bawah Hampir tak terkendalikan tangannya dan tau-tau pedang itu meluncur dan menusuk lehernya sendiri Kakek itu berkelojotan dengan leher yang hampir putus Han Beng terbelalak ngeri Sama sekali dia tidak bermaksud membunuh Tung Hei Chin Jin seperti itu Dia cepat membuang muka dan pada saat itu, melihat betapa tongkat pek itu Jin memukuli punggung dan pinggul Tui Be Sai Kong Dia menjadi kagum bukan main Dia sudah merasakan kelihayan Tui Be Sai Kong yang bertangan kosong Kini datuk sesat itu memegang pedang Namun ternyata pek itu Jin mampu mempermainkannya dan memukuli pinggang dan tunggungnya seperti seorang guru memberi hukuman kepada seorang murid yang nakal Tui Be Sai Kong melihat betapa pembantu utamanya Tung Hei Chin Jin telah roboh tewas dan para pembantunya juga banyak yang sudah roboh Bahkan anak buahnya mulai kocar kacir dihajar para hosyo dan tosu Pasukan pemerintahan itu pun tidak banyak dapat membantu karena mereka sendiri pun kewalahan menghadapi pengamukan para hosyo dan tosu Karena itu, dia lalu melompat jauh meninggalkan pek itu Jin dan melarikan diri Melihat betapa datuk sesat itu telah larikan diri dan anak buahnya sudah dihajar Tek itu Jin lalu berseru dengan suaranya ring Para hosyo dan tosu, kita tidak memusuhi pemerintah Biang keladinya sudah melarikan diri Mari kita tinggalkan tempat ini Para hosyo dan tosu itu maklum bahwa tidak ada untungnya kalau mereka terus mengamuk dan membunuh Banyak prajurit pasukan pemerintah Tadi pun dalam pertempuran, mereka menjaga diri dan tidak ingin membunuh para prajurit Kini mendengar seruan pek itu Jin, mereka pun berlomcatan meninggalkan tempat itu dan menghilang di dalam kegelapan malam Perwira yang menjadi komandan pasukan, berlari memberi aba-aba kepada pasukan untuk melakukan pengejaran Akan tapi tentu saja hal ini tidak ada gunanya karena selain para penyerbu itu dapat berlari cepat sekali Juga para prajurit sudah merasa gentar dan tak berani mengejar tanpa mengandal banyak teman Peristiwa itu benar saja, seperti harapan pek itu Jin, menjadi obat mujarab yang menyembuhkan dendam kebencian antara para hosyo dan para tosu Sejak perjadinya peristiwa itu, para hosyo dan para tosu itu menyebarkan berita itu dengan luas di antara golongan masing-masing Sehingga kedua pihak membuang jauh-jauh perasaan bermusuhan itu Bahkan tidak jarang mereka itu bekerja sama untuk membela rakyat jelata yang tertindas oleh oknum-oknum Yang mempergunakan kesempatan dalam pelaksanaan pekerjaan besar menggali terusan itu untuk mengeduk keuntungan sebesarnya dengan memaksa rakyat bekerja tanpa upah Sementara itu, jauh di luar hutan di tempat terbuka yang sungi, dan diterangi oleh sinar bulan yang baru muncul Han Beng berlutut di depan pek itu Jin Orang muda, Pinto melihat bahwa ilmu silatmu sudah cukup tinggi dan engkau telah mewarisi inti sari dari ilmu kepandayan Liu Boki dan Shin Chiang Kai Ong Mengapa pula engkau kini mohon untuk menjadi murid Pinto? Tanya kakek itu dengan suara yang lembut Sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan gembiranya yang timbul ketika melihat pemuda ini menyatakan hendak menjadi muridnya Dia sendiri kagum kepada pemuda ini, maklum bahwa pemuda ini selain memiliki tenaga sin keng yang luar biasa Sekali kuatnya, juga memiliki bakat yang baik dan watak yang tidak tercela Maaf, Locian PWE Sama sekali bukan berarti bahwa Teocu meremahkan kedua ajaran dari kedua suhu yang telah Teocu terima Akan tetapi ketika Teocu bertanding melawan Cui Beng Saikong, terasa benar oleh Teocu betapa pengetahuan Teocu masih dangkal sekali Kemudian Teocu melihat betapa Locian PWE dengan amat mudahnya mampu menundukkan datuk sesat itu Oleh karena itulah, Teocu bertekad untuk memperdalam ilmu di bawah pimpinan Locian PWE Tentu saja kalau Locian PWE sudi menerima Teocu sebagai murid Terima kasih telah menonton